Berbicara tentang bulan Ramadan tentu kurang sempurna kalau kita tidak berbicara tentang permasalahan hukum zakat. Karena dalam sebuah hadis yang diruatkan Al-Hanas bin Malik, Puasanya seorang hamba itu akan selalu menggantung antara langit dan bumi, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala sampai hamba tersebut membayarkan zakat fitrahnya. Oleh karena itu, kita semuanya yang sudah berpuasa di bulan Ramadan, maka kita semuanya harus menyempurnakan ibadah Ramadan kita dengan kita menunaikan zakat. Utamanya adalah zakat fitrah. Al-Quran berbicara tentang zakat menggunakan bahasa yang sangat indah. Allah Ta'ala berfirman, Ambilah dari harta mereka sedekah, maksudnya zakat. Apa fungsinya? Tutahhiruhum, akan mensucikan mereka. Dan akan tazkiah itu bisa bermakna suci, sama kayak tathir tadi itu juga bisa bermakna an-namak berkembang biak. Jadi zakat itu maknanya suci dan berkembang biak. Jadi ketika harta itu kita keluarkan zakatnya, maka setidaknya harta itu akan menjadi suci. Harta itu ini ada kotoran-kotorannya, ada subah-subahnya. Ada hal-hal yang bisa mendatangkan fitnah yang ada di dalam harta kita itu. Tapi ketika kita keluarkan zakatnya, maka fitnah di harta kita insya Allah akan hilang. Dan yang kedua, bukan cuma fitnahnya hilang, tapi harta kita akan tambah banyak kebaikannya. Memang ketika kita keluarkan zakat, angka nominalnya berkurang. Tapi yang akan datang insya Allah lebih banyak lagi insya Allah. Kemudian setelah itu, kurang lebih perumaman seperti ini ya. Orang bayar iklan. Itu yang ngeluarkan duit, tapi dia nggak takut. Saya ngeluarkan duit sekarang ini, tapi nanti saya akan kembali lagi duitnya lebih banyak. Nah, kalau Anda yang ngeluarin duit untuk iklan yakin akan kembali lagi, masa Anda nggak yakin ketika ngeluarkan uang untuk zakat, maka itu juga akan kembali lagi kepada Anda kebaikan-kebaikan daripada harta Anda tersebut. Karena itu, perhatikan urusan zakat fitrah kita. Zakat fitrah kita itu ada beberapa poin yang poin-poin penting saja, karena kalau secara global keterangan sudah disampaikan oleh banyak ulama, saya akan mengambil poin-poin penting yang sekiranya harus menjadi perhatian kita semuanya. Biar zakat fitrah kita itu bisa kita yakini telah diterlaksanakan dengan baik. Yang pertama, zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Dalam hadis yang diriwati oleh Imam Muslim, bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu, ketika bulan Ramadan, beliau itu zakatnya itu satu sok kurma atau satu sok gandum. Baik Muslim, Merdeka, Buda, laki-laki perempuan, semuanya membayar zakat. Berarti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah membayar zakat fitrah dengan makanan pokok. Makanya madhabnya Imam Musyafi'i, itu zakat fitrah itu wajib dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Karena kita tinggal di Indonesia, dalam konteks keindonesiaan, maka zakat fitrah kita yaitu kita salurkan berupa beras. Berapa ukurannya? Satu sok. Satu sok itu dikonversi oleh para ulama, kurang lebih itu 2,75 kilo. Ada yang bilang 2,5, cuma kan berbagai macam pendapat. Cuma kalau mau beli, nanggung kan repot. Masa mau beli beras 2,75 kilo, kan susah. Nah, belinya aja sekalian 3 kilo, kalau memang ada kelebihannya kita niatkan itu untuk sedekah. Begitu. Itu tentang permasalahan daripada apa yang dibayarkan ya. Yaitu zakat fitrah kita. Begitu. Kemudian setelah itu, siapa sih yang wajib mengeluarkan zakat? Jadi, yang dibayarkan zakatnya itu beras. Ukurannya sekian, tidak jelas. Terus siapa yang wajib bayar zakat? Zakat fitrah itu kewajibannya berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal, orang yang punya harta mencapai nisop, itulah yang wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau zakat fitrah, itu nggak nunggu orang punya harta banyak. Barang siapa yang di malam hari raya dan di hari rayanya, dia itu dinyatakan mampu. Mampu yang dimaksud adalah memiliki harta lebih daripada keperluan sandang pangan papan. Bisa juga dengan hutang. Bisa juga untuk biaya pembentuk istri. Jika diperlukan, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Bukan hanya dirinya saja ya. Dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dia tanggung. Bahkan kalau seperti itu, definisi mampunya hanya malam dan siang loh ini. Malam di hari raya dan siang hari raya. Begitu. Itu kalau dia sudah dinyatakan punya harta yang lebih keperluan pokok hidupnya, maka itu dia disuruh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi sekalipun ada orang sehari-hari dia ini fakir miskin. Bahkan mungkin sampai hari terakhir lebar, sampai hari terakhir Ramadan, dia miskin-miskin. Namun, sore hari sudah dapat kiriman beras, 50 kilo. Dapat titipan, har duit, dan lain-lain sebagainya. Macam-macam dia dapat. Dia mampu. Malam itu dia punya harta, besok paginya, besok malamnya dia itu ada keperluan pokok yang tercukupi semuanya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Karena itu perlu diperhatikan. Mampu di dalam zakat fitrah dengan zakat malam itu berbeda. Bahkan, Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad dalam kitab Yenosa Ehudini belum mengatakan, urusan zakat fitrah ini ketat sekali. Bahkan, kalau ada orang, dia secara kas dan tidak punya harta, tapi dia punya barang-barang yang bisa dijual. Dan itu bukan barang pokok. Suruh jual barangnya, kemudian suruh membayarkan zakat, zakat fitrahnya. Dan itu penting sekali kita mengetahui tentang zakat fitrah ini. Jadi, perasnya sudah. Kemudian, setelah itu, siapa yang wajib membayarkan juga sudah. Orang yang mampu. Dan juga orang yang mendapati hidup di Ramadan dan juga syawal. Kalau ada orang hari terakhir Ramadan, dia wafat, belum malam takbiran ya, belum menghirip, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau ada bayi baru lahir malam takbiran, maka juga tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kita yang mendapati Ramadan, mendapati malam hari raya, sudah masuk satu syawal, maka wajib bagi kita untuk menunaikan zakat fitrah. Begitu. Kemudian, perasnya jelas. Objek zakatnya, apa yang dizakati jelas, peras. Pelakunya, subjeknya jelas. Dan setelah itu, kita bukan cuma zakat untuk kita. Kalau kita itu kepala rumah tangga, istri kita, kita keluarkan zakatnya. Anak-anak kita yang belum balik, juga kita keluarkan zakatnya. Kemudian, kalau ada pembantu yang bersama kita, itu juga kita keluarkan zakatnya juga. Kita kasih ini berasnya. Dia biar, dia biar, apa, biar niat ini tidak ada masalah ya. Berasnya itu, anak yang sudah balik juga biarkan niat sendiri. Gitu. Jadi, misalkan, satu keluarga, suami, istri, satu anak balik, satu anak belum balik. Bagaimana ini zakatnya? suami beli beras. Dia niatkan, niat untuk dirinya. Nawaitu an-ukhrija zakat al-fitri an-nafsi lillahi ta'ala. Untuk dirinya. Itu, dia niatkan untuk istrinya. Nawaitu an-ukhrija zakat al-fitri an-zawjati fulainah lillahi ta'ala. Itu juga, dia niatkan untuk anaknya yang belum balik. Dia niatkan juga. Untuk anak yang sudah balik, gimana? Pilihannya dua. Dia niatkan, seizin anak yang sudah balik tadi, atau, dia berikan beras ini pada anak. Nah, ini beras milik kamu. Nanti anak yang sudah balik ini, yang kemudian niat sandi sendiri. Kalau ada pembantu, juga orang lebih caranya mirip seperti itu ya. Itu tentang permasalahan daripada yang wajib dibayarkan juga zakat al-fitrihnya. Kalau, seseorang tinggal bersama dengan orang tua yang kurang mampu, karena orang tua yang kurang mampu itu juga dinafkahi oleh anak, maka anak pun juga mengeluarkan zakat bagi orang tua yang kurang, yang kurang mampu. Kapan waktunya mengeluarkan zakat al-fitrih? Waktunya sebenarnya dari awal Ramadan sudah boleh. Sebetulnya begitu. namun, mulai wajib ketika malam hari raya paling afdol setelah terbit fajar, setelah masuk waktu subuh, sebelum selat itu ngasihkan zakat paling afdol. Cuma mungkin sekarang kita repot deh. Kita ngasihkan zakat di waktu itu nyari fakir miskinnya susah, setelah itu dan sebagainya mungkin kita setidaknya keluarkan malam hari raya atau sebelum-sebelumnya juga tidak ada masalah. kemudian setelah itu siapa sasaran zakat kita nih? Orasnya udah, yang bayar udah. Sekarang siapa? Zakat ini kita berikan kepada siapa? Yang berhak menerima zakat itu hanya delapan golongan. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, dan ghorim orang yang punya hutang. Kemudian setelah itu adalah Rikob, Budha, Mukatab. Satu, Fisabilillah, orang yang berjihad, dan satu, Ibnu Sabil. Ada delapan golongan. Namun, yang ada di daerah kita banyaknya itu hanya setidaknya fakir, miskin, ghorim. Itu paling banyak. Amil pun juga ada. Namun, panitia zakat yang dibentuk oleh masjid, oleh ormas, oleh LSM, itu bukan amil zakat. Namun, itu panitia zakat. Habib, beda nggak panitia sama amil? Beda. Amil zakat syaratnya harus ditunjuk oleh pemerintah secara resmi. Di Indonesia, ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Yang kedua, amil zakat boleh menerima zakat tersebut. Boleh ngambil bagian daripada zakatnya. yang ketiga, kalau kita menyerahkan zakat kita kepada amil, dengan sampiknya zakat kita di tangan amil, maka kita sudah dinyatakan sah kita telah menunaikan zakat. Itu amil. Kalau panitia, yang nunjuk bukan pemerintah. Yang kedua, panitia tidak berhak mengambil bagian zakat atas nama amil. Dan yang ketiga, ketika kita menyerahkan beras ke panitia, maka zakat kita belum tuntas. sampai panitia yang bawa ke beras kita menyerahkan kepada fakir miskin, baru dinyatakan zakat kita itu telah tuntas dan sah. Gitu. Kapan kita tuntas dan sah? Ketika panitia itu menyerahkan zakat kita itu sampai kepada fakir-fakir miskin. Gitu. Kemudian, berasnya harus kualitas yang terbagus. Enggak. Yang penting layak makan. Enggak wajib yang terbaik, tapi jangan sampai dikasih kemudian yang paling jah, yang paling jelek. Begitu. Lalu, di mana kita membayarkan zakat fitrah kita? Idealnya, di tempat di mana kita berada saat menurut hari raya. Namun, misalkan kondisi lagi dimudik, jalan dan lain sebagainya, repot dan lain sebagainya, boleh kita titipkan di daerah yang lain untuk kita mengeluarkan zakat fitrah kita. Karena itu, ini adalah ilmu yang sangat penting sekali. Semoga harapannya, insya Allah, zakat fitrah kita itu betul-betul sampai ke fakir-fakir miskin. Misalkan, kita memastikan zakat kita ini sampai ke fakir-fakir miskin. Jadi, biar betul-betul insya Allah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian, yang harus diperhatikan pula tentang permasalahan zakat fitrah ini adalah boleh sebetulnya mewakilkan untuk beli beras itu boleh. Misalkan kita sibuk. Ada orang yang yang bisa untuk ngurusin. Nih, kita kasih uang ke dia, beliin beras ya, dan niatkan untuk saya selatu serahkan kepada fakir-fakir miskin. Maka hal semacam itu insya Allah diperbolehkan. Nanti, keterangan lebih lanjut bisa dilihat di bulletin zakat fitrah yang sudah dikeluarkan oleh Rabi Tahu Alawiah. Mungkin ini dari kami. Wa'alaikumu minkum.